Di sebuah lubang tersembunyi di puncak gunung Tianwu, cahaya merah samar memancar. Di tengah lubang, ada pohon merah kecil. Pohon itu bersinar terang dan tampak luar biasa. Huh, pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Sambil mendesah pelan, sosok ramping dan anggun tiba-tiba muncul. Dia menata pohon merah kecil itu dengan wajah penuh kekecewaan. Mengenakan gaun kasa merah muda, wanita itu tampak segar dan anggun. Kulit dan wajahnya memberi kesan bahwa dia sangat lembut. Iya, dia bagaikan kuncup bunga yang baru saja mekar. Dia harum dan lembut, membuat orang ingin menyayanginya dan menghargainya. His, tiba-tiba, suara aneh menarik perhatian wanita itu. Itu adalah seekor ular piton raksasa yang tiba-tiba keluar dari celah di samping pohon merah kecil. Ular itu menatap wanita itu dengan penuh permusuhan. Eh, bahkan ular piton darah jantan pun ada di sini. Sepertinya buah yang Yuan akan segera berbuah. Melihat ular piton raksasa itu, wanita itu tidak takut. Sebaliknya, dia senang. Wajahnya yang kecewa tiba-tiba berubah penuh harapan. Manusia hina, akulah yang menemukan tempat ini lebih dulu. Pergilah sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata ular piton raksasa itu. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah, dan baunya sangat menyengat. Harta karun surgawi adalah milik mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ular piton darah jantan, aku harus mendapatkan buah yang Yuan ini. Jika kau pintar, sebaiknya kau segera pergi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Wanita itu berbicara, suaranya jelas dan tajam, dan jelas bahwa dia tidak mau menyerah. Kamu sedang mencari kematian. Ular piton raksasa itu tidak memiliki temperamen yang baik. Ketika melihat wanita itu tidak menyerah, ia mengibaskan ekornya yang panjang ke arah wanita itu. Di tengah kekacauan dan cahaya warna-warni, wanita itu tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terikat oleh lapisan tubuh ular itu. Cekik, 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 cekik. Tubuh ular itu melilit wanita itu dengan erat. Namun, tampaknya mustahil bagi blut piton jantan untuk membunuh wanita itu begitu saja. Sebab, lapisan cahaya kacau muncul di sekitar tubuh wanita itu, mencegah tubuh ular itu melukainya. Huff, aku tidak percaya kalau arti sejati kekacauan primal milikmu lebih kuat dari milikku. Ular piton darah jantan marah. Ia menggulingkan wanita itu ke dalam celah dan menggunakan tekanan tanah dan kekuatan kasar tubuhnya untuk membunuh wanita itu. Ia ingin memonopoli buah itu. Kalau begitu mari kita coba. Wanita itu terkeke, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Aku tidak akan bertengkar denganmu untuk saat ini agar tidak merusak pembentukan buah yang yuan. Aku akan mengambil kantong empedumu nanti. Konfrontasi ini berlangsung selama dua jam. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang menarik perhatian pria dan ular piton tersebut, sehingga mereka pun menengok ke dalam gua. Sosok yang mengenakan jubah besar muncul. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan sangat tampan. Pada saat ini, dia seperti seorang kaisar yang sedang berpatroli, memandang rendah semua makhluk hidup dan bersimpati dengan dunia. Luar biasa dan luar biasa. Bahkan wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi pria ini secara diam-diam ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Meskipun kultivasi anak ini saat ini rendah, begitu dia berkembang di masa depan, dia pasti akan menjadi pahlawan. Namun, tindakan pahlawan seperti itu membuat wanita dan ular piton raksasa itu terkejut. Iya, saat mereka khawatir kalau laki-laki ini juga akan merebut buah Yang Yuan, dia tiba-tiba menoleh kesekeliling dan menanggalkan pakaiannya dengan cara yang sangat menyedihkan. Zheng Rong sangat kuat dan sangat mendominasi. Melihat Yang Yuan yang seperti lengan, wanita itu tidak hanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata, tetapi bahkan ular piton raksasa itu pun menjadi sedikit linglung. Lumayan, tempat ini cukup tenang. Akhirnya aku bisa menikmati diriku sendiri. Tapi, pria itu memiringkan kepalanya dengan puas. Wajahnya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Suara itu tidak asing lagi. Orang ini tidak lain adalah Chen Jiu, yang berencana untuk bersenang-senang. Meskipun tidak ada seorang pun yang akan pergi ke puncak gunung rumah surgawi, sebagai manusia, dia juga tahu bahwa dia malu. Oleh karena itu, dia masih ingin mencari tempat terpencil untuk melakukan ini. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak dapat dilihat dalam cahaya. Untungnya, Chen Jiu menemukan gua ini. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia segera bersiap untuk melepaskan tekanan yang telah dia tahan selama beberapa hari terakhir. Setelah kultivasinya meningkat, dia disibukkan dengan ujian kusir. Akhirnya, dia berhasil mengatasi semua kesulitan dan lulus ujian. Namun, dia juga ditipu oleh Mabo. Chen Jiu menyadari bahwa hidup di tanah suci sungguh sulit. Benua darah naga sudah tidak ada lagi. Sudah saatnya dia menyatukan dunia. Di sini, dia hanyalah seorang kusir, pecundang sejati. Namun, seorang pelayan juga manusia. Ia juga memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Terutama bagi seseorang seperti Chen Jiu, yang terbiasa menjadi seorang kaisar. Mustahil baginya untuk tidak merasa tertekan ketika diminta menjadi pelayan dan menerima hinaan dari orang lain. Jika ada depresi, dia harus melepaskannya. Kalau tidak, cepat atau lambat, akan ada masalah. Untungnya, Chen Jiu tahu cara masturbasi. Dia telah mempelajari metode menghilangkan depresi ini di kehidupan sebelumnya. Satu kali masturbasi menghilangkan seratus kekhawatiran, satu kali masturbasi menghilangkan seratus kekhawatiran. Setelah itu, dia bahagia seperti orang abadi. Tidak peduli seberapa besar kekhawatiran dan kesulitannya, mereka tidak dapat lagi mengganggu Chen Jiu. Begitu saja, di bawah tatapan heran dari wanita dan ular piton raksasa itu, Chen Jiu yang tadinya tampak amat cemas dan tak berdaya, tiba-tiba mulai masturbasi. Ini, wanita itu tercengang. Ular piton raksasa itu juga tercengang. Melihat kekuatan tangan Chen Jiu, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Setelah sadar kembali, wajah cantik wanita itu memerah. Dia ingin keluar dan menghentikannya, tetapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Adapun ular piton raksasa itu, ia ingin keluar dan menelan laki-laki cabul itu, tetapi ia tahu bahwa wanita itu adalah musuh terbesarnya, jadi ia tidak berani bertindak gegabuh. Maka, terjadilah sebuah adegan yang tidak masuk akal di dalam gua. Chen Jiu tidak tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Dia berdiri di dalam gua seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar, mengerutkan kening dan melakukan masturbasi. Periding siang, periding siang. Ah, tiba-tiba, Chen Jiu berteriak. Dia benar-benar memanggil nama periding siang, nama yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sisel, seperti air mancur, Chen Jiu tiba-tiba merasa sangat senang. Alisnya yang berkerut, kekhawatirannya, dan esensinya yang padat semuanya terkuras abis. Fiu, enak sekali, semua kekhawatiranku hilang setelah masturbasi, dan aku merasa sangat segar. Chen Jiu menjadi tenang dan merasa sangat lega. Dia segera mengenakan pakaiannya dengan malu-malu. Ekspresi khawatir di wajah Chen Jiu menghilang. Chen Jiu saat ini langsung kembali ke penampilannya yang mengesankan sebelumnya, seperti seorang kaisar, luar biasa, dan bangga dengan masa lalu dan masa kini. Kalau saja kita melihatnya sekarang, siapakah yang akan mengira bahwa dia adalah pemuda malang yang baru saja melakukan masturbasi? Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Lupakan saja, ayo cepat kembali. Chen Jiu tidak berhenti. Dia langsung melompat ke dalam gua dan menghilang. 732 Sialan, dasar berengsek. Beraninya dia berpikir bahwa aku, Ding Siang, akan melakukan hal seperti itu. Apa yang dia kira tentang aku? Apakah aku hanya sasaran baginya untuk melampiaskan nafsunya? Wanita itu sangat kesal dan marah. Ternyata dia tidak lain adalah bos Chen Jiu saat ini, peri Ding Siang. Jika Chen Jiu tahu bahwa bosnya baru saja melihatnya melakukan masturbasi, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? Kebetulan, itu terlalu kebetulan. Peri Ding Siang merasa malu dan marah. Sialan, kamu terlihat sangat bermartabat di permukaan, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu hina di dalam. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Siapa dia sebenarnya? Benda itu terlalu besar, bukan. Kenapa bentuknya seperti keledai? Pantas saja dia ingin aku masturbasi. Aku khawatir tidak ada satupun dari kita wanita yang tahan padanya. Peri Ding Siang mengumpat dengan marah, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia mengenalku? Sialan, meskipun kau mengenalku, kau tidak mungkin punya pikiran jahat seperti itu padaku. Huff, jangan biarkan aku melihatmu lain kali, atau aku pasti akan memberimu pelajaran. Saat lelak mengumpat, dia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bas, tiba-tiba, semburat cahaya merah bersinar terang, benar-benar menarik perhatian Ding Siang dan membuatnya linglung untuk beberapa saat. Pohon yang yuan diselimuti cairan, yang menggeliat dan diserap oleh pohon itu. Cabang-cabangnya bersinar terang, dan tiba-tiba, sekuntum bunga merah kecil mekar dari ujung cabang. Wangi yang menyenangkan memenuhi gua. Bunga kecil itu mekar dalam waktu singkat. Kemudian, bunga itu gugur dan buah merah kecil tumbuh darinya. Buah yang yuan tumbuh begitu saja. Mata ular darah jantan memerah karena cemas. Ia mendesak tubuh ularnya untuk segera mencekik Ding Siang dan mengambil buah itu sendirian. Apa? Ini? Orang terkutuk itu benar-benar menyeramkan benda itu ke pohon, dan pohon yang yuan benar-benar menyerap benda itu, dan kemudian melahirkan buah yang yuan. Ding Siang terkejut dan matanya membelalak. Dia bukan orang bodoh, dan dia tentu tahu bahwa buah yang yuan tidak akan tumbuh secepat ini jika bukan karena perbuatan pria itu. Lupakan saja, ayo kita keluarkan kantong empedu ular iblis dan dapatkan buah yang yuan dulu. Wajah lailak memerah. Dia telah mengambil keputusan dengan mengesankan. Telapak tangannya yang seperti batu giyok memotong perut belut piton jantan seperti senjata dewa, dan menggali kantong empedunya. His, ular piton darah jantan itu ketakutan. Merasakan sakit, ia segera melepaskan lailak dan mencoba melarikan diri. Namun, saat ini, lailak tampaknya melampiaskan semua kebenciannya terhadap Chen Jiwu pada tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, primal keus juta terkalahkan dan dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia melukai tubuh ular itu dengan parah, membelah kulitnya saat masih hidup, dan mencincang dagingnya saat masih hidup. Dalam sekejap, buah itu hampir rata dengan tanah, dan ular piton darah jantan itu mati total. Ding Siang benar-benar unggul. Buah yang yuan, besar sekali. Akhirnya, berdiri di depan buah yang yuan, Ding Siang tidak dapat menahan rasa ragu. Itu adalah buah yang baik, dan tampaknya penuh dengan khasiat obat. Akan tetapi, setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana pohon yang yuan telah menyerap milik seorang pria dan melahirkan buah yang yuan, Ding Siang merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Jika aku benar-benar memakan buah yang yuan ini, bukankah itu sama saja dengan memakan milik seorang pria secara tidak langsung. Ding Siang mengeluh dengan getir. Dia sangat tidak puas. Sialan, dari semua tempat, mengapa kamu menyemprotkannya ke pohon yang yuan? Ding Siang tidak ingin memakannya. Ia ragu-ragu, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia berkata dengan enggan, buah yang guan sangat efektif dalam memperkuat kultifasi alam penciptaanku. Kiyangnya yang kuat adalah yang aku butuhkan. Setelah menunggu begitu lama, akan sangat disayangkan jika aku menyerah sekarang. Huh, tidak apa-apa. Karena aku sudah memakannya, maka aku sudah memakannya. Bagaimanapun, selain aku, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Bahkan jika aku memakannya, jika aku tidak mengatakannya, lalu siapa yang akan menertawakanku? Peri Ding Siang akhirnya tidak dapat menahan godaan buah yang yuan dan memutuskan untuk memakannya. Sialan, jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menderita. Ding Siang teringat akan semua kengganan dan kebenciannya terhadap Chen Jiu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut memetik buah yang yuan yang berwarna merah berkilau, yang penuh dengan yang ki. Buah yang yuan adalah buah dewa penciptaan. Buah ini memiliki efek hebat dalam meningkatkan ki yang. Meskipun tidak dimurnikan menjadi obat, buah ini dapat menyerap 80% ki yang secara langsung. Buah ini adalah pil harta karun alam yang langka. Baik untuk pria maupun wanita, buah ini memiliki efek magis yang tak terlukiskan. Yang ki, yang juga dikenal sebagai kebenaran, adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Buah yang yuan merupakan pelengkap yang hebat untuk ki jenis ini. Buah ini merupakan penempaan kehidupan yang tidak terlihat, terutama bagi orang-orang seperti Ding Siang yang baru saja mencapai alam penciptaan dan yang fondasinya belum stabil. Efeknya sungguh luar biasa. Bibir merahnya sedikit terbuka dan lidahnya yang harum keluar. Lidahnya lembut dan halus. Dia dengan lembut menggulungnya dan menyerap buah yang yuan ke dalam tubuhnya. Sisel, gelombang merah muncul dan cahaya merah terpancar darinya. Tubuh Ding Siang yang ramping dan halus diselimuti oleh waktu. Kultifasinya menjadi lebih stabil dan umurnya tampaknya menjadi lebih panjang. Tidak buruk, efek buah yang yuan memang kuat. Wajah Ding Siang sedikit memerah. Dia sangat puas. Ding Siang menatap lubang itu sekali lagi dan pergi secepat yang ia bisa, seolah-olah ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia tidak punya pilihan selain pergi. Ia tidak sanggup mengingat kembali kenangan di sana. Secara keseluruhan, dia cukup puas dengan perjalanan ini. Sosok Ding Siang terbang dan kembali ke pavilion Ding Siang di halaman ilahi semesta. Tanpa dia sadari, pria yang telah mempermalukannya itu berada kurang dari seribu meter darinya. Nona, pangeran berlian dari Balai Emas Kekaisaran telah lama menunggu Anda. Dia memiliki masalah mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. Begitu dia kembali, pelayan Chun Siang melaporkan. Oh, pangeran berlian, ada urusan mendesak apa yang sedang dia hadapi. Membiarkannya masuk. Ding Siang tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tetap setuju. Ding Siang, sungguh tidak mudah bertemu denganmu. Saat mereka berbicara, seorang tuan muda yang sombong dan angkuh masuk. Seolah-olah dia tidak peduli dengan siapapun. Zao Zuan Jin, mengapa kau mencariku? Ding Siang melotot ke arah tuan muda ini. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ding Siang, ku dengar kau baru saja menyewa seorang kusir yang sangat pandai mengenali kuda. Kebetulan aku punya kuda spiritual yang sulit dijinakkan. Ku harap dia bisa membantuku menjinakkan kuda ini. Zao Zuan Jin segera mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Kusir apa? Bagaimana kusirku bisa sehebat kusir Balai Emas Kekaisaranmu? Ding Siang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir Anda salah. Saya belum menyewa kusir akhir-akhir ini. 733. Nona, kami telah merekrut seorang pengantin pria baru, tetapi kami tidak tahu apakah dia benar-benar sebaik yang dikatakan Tuan Muda Zuo Jin. Ding Siang berkata, tidak berani memastikan. Oh, kamu, Zao Zuo Jin, mendapat kabar bahwa kita baru saja merekrut pengantin pria baru. Kamu benar-benar punya telinga yang tajam. Ding Siang penuh dengan pertanyaan setelah mendengar semuanya dari Chun Siang. Ding Siang, aku tidak mengirim mata-mata ke sini. Aku hanya mengetahuinya karena aku mendengarnya dari orang lain. Zao Zuo Jin menjelaskan, mengingat rumor yang pernah didengarnya. So Chu, Ba Feng, dan dewa perang kelas rendah lainnya adalah pengikut Zao Zuo Jin. Zao Zuo Jin tahu kata-kata dan tindakan mereka seperti punggung tangannya. Belakangan ini, So Chu, Ba Feng, dan yang lainnya menyebarkan rumor bahwa peri Ding Siang telah menemukan seorang pengantin pria yang sangat bersemangat. Zao Zuo Jin tidak tahu apakah pengantin pria itu untuk beternak kuda atau untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahan. Peri Lailak adalah wanita yang disukainya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menghujatnya? Karena itu, dia telah membuat rencana untuk menemui kusir ini. Jika dia benar-benar tidak pantas, maka tidak apa-apa untuk membunuhnya. Huff, mengapa kamu begitu yakin bahwa pengantin pria ku dapat membantumu? Peri Ding Siang masih tidak dapat mengerti. Ding Siang, aku baru saja mendengarnya dari orang lain. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Aku akan membiarkannya mencoba. Tidak apa-apa, kan? Zao Zuo Jin tidak yakin dengan kemampuan Chen Jiu. Baiklah, mari kita coba. Jika dia tidak bisa melakukannya, jangan terlalu ngotot. Peri Ding Siang baru saja memakan buah esensi yang, jadi kultifasinya stabil. Dia dalam suasana hati yang baik dan ingin menonton pertunjukan penjinakan kuda. Peri Ding Siang adalah seseorang yang mencintai kuda dan mengenalnya dengan baik. Dia juga ingin melihat apakah benar-benar ada seseorang yang dapat melampauinya dalam keterampilan berkuda. Ding Siang dan Zao Zuo Jin, ditemani oleh Chun Siang, tiba di rumah kuda Ding Siang dengan seekor kuda berbulu merah. Oh, kuda itu seperti harimau yang ganas, mengaum dan menghantam sangkar senjata dewa. Kandang itu penuh dengan keganasan dan kekerasan yang tak ada habisnya. Ini adalah kuda yang beringas. Kuda ini sangat keras kepala. Ia lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Ia tidak dapat ditundukkan dengan kekuatan kasar. Bahkan aku tidak dapat melakukan apapun padanya. Ding Siang berdiri diam di kandang kuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Jika benar-benar ada seseorang di kandang kudaku yang dapat menaklukkan kuda ini, pastilah seseorang dengan keterampilan berkuda yang luar biasa. Ding Siang, maksudku, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Aku hanya ingin memiliki kuda seperti ini sebagai kuda tunggangan. Aku harap kamu bisa mengerti. Huff, jika kuda ganas diprovokasi, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Zhao Zuojin, aku hanya bisa berjanji padamu bahwa aku akan membiarkan orangku mencoba. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kau mengerti, Ding Siang tidak ingin ada yang mati di bawah kuku kuda itu. Ya, cobalah saja. Mari kita lihat apakah calon suamimu benar-benar sebaik yang dikatakan rumor. Zhao Zuojin menganggup cepat. Dia tidak keberatan. Jika kuda ganas itu mengamuk, bagaimana mungkin bajingan hina itu bisa bertahan hidup? Salam, Nona, ada apa? Mabo mendengar berita itu dan bergegas menghampiri. Ketika melihat kuda ganas, ekspresinya berubah. Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak memintamu untuk menaklukkannya. Bagaimana dengan Chen Jiu? Biarkan dia datang dan mencoba menaklukkan kuda ini. Mari kita lihat apakah kemampuannya hanya bualan. Perintah Chun Siang. Dia menjelaskan semuanya dengan jelas dalam sekejap. Apa? Ah, baiklah, baiklah, aku akan menjemputnya sekarang. Karena terkejut, Mabo hampir tertawa terbahak-bahak. Sialan, surga benar-benar membantuku. Chen Jiu, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Mabo bergegas ke kandang Chen Jiu dan menatap Chen Jiu yang tertidur di tanah. Dia penuh dengan kebencian. Rumput patah hati tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi sekarang kuda kejam pasti akan membunuhmu. Ketika dia mengira Chen Jiu akan meninggal, ekspresi Mabo langsung membaik. Dia menghampirinya dan mengguncangnya pelan. Dia berkata sambil tersenyum ramah, Chen Jiu, cepat bangun. Nona akan datang. Apa? Nona? Periding siang. Dia datang menemuiku. Chen Jiu terbangun dari mimpinya dan wajahnya dipenuhi kerinduan. Benar sekali, Nona datang ke sini untuk memintamu melakukan sesuatu. Kamu harus tegar dan melayani Nona dengan baik. Mabo tertawa sinis dan berkata tanpa menjelaskan dengan jelas. Baiklah, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Chen Jiu tiba-tiba berdiri dan mengusap matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak, ayo pergi. Mabo melotot padanya dan tak kuasa menahan rasa cemburu. Orang ini baru beberapa hari di sini, dan dia bisa langsung melihat peri itu. Sungguh bajingan yang beruntung. Betapa mulianya peri itu, Mabo baru pertama kali melihat ding siang beberapa tahun setelah dia datang ke sini. Dia tercengang dan tersanjung saat itu. Baiklah, saya akan segera ke sana. Chen Jiu mengangguk. Meskipun dia terkejut, auranya berubah dan dia kembali menjadi kusir yang sopan. Iya, dia tidak bisa pergi menemui Nona seperti seorang raja, kan? Jika dia melakukannya, dia pasti akan mendapat masalah. Chen Jiu pasti berbohong jika dia mengatakan dia tidak ingin bertemu dengan peri ding siang. Di pagi hari, dia memikirkan kecantikannya dan bersenang-senang bermasturbasi dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia saat dia bisa bertemu langsung dengannya di sore hari? Dia tidak bermaksud menghujat peri ding siang, tetapi Chen Jiu menderita karena peri ding siang. Oleh karena itu, Chen Jiu sedikit banyak membencinya. Ketika dia melakukan masturbasi di pagi hari, dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukan masturbasi, jadi dia membayangkan bahwa dia sedang melakukan masturbasi. Baru kemudian dia berhasil. Dia melakukannya untuk kesenangannya sendiri dan tidak bermaksud menyinggungnya. Chen Jiu akan menaklukkan kuda ganas. Semuanya? Keluarlah dan lihatlah jika kalian tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Mabo berteriak dan mengumpulkan semua kusir, seolah-olah dia tidak menganggap situasinya cukup serius. Ya, Mabo memang kejam. Kali ini, dia bertaruh bahwa Chen Jiu tidak akan berhasil. Bahkan jika dia tidak mati, dia sangat ingin mempermalukannya sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di kandang kuda di masa mendatang. Apa? Kuda ganas. Chen Jiu? Apa yang terjadi? Jangan gegabuh. Chen Da segera menghentikan Chen Jiu dan mencoba menghentikannya. Chen Da, ini perintah Nona. Apakah kau akan menentangnya juga? Mabo menegur dan langsung membungkam Chen Da. Mengapa Nona memberi perintah seperti itu? Dia bahkan lebih bingung. Bingung? Chen Da mengikuti kerumunan ke tengah kandang untuk bertemu peri Ding Siang dan yang lainnya. Salam, Nona. Melihat Nona hendak memberi hormat, kesepuluh kusir itu pun membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Apa? Itu kamu? Pada saat ini, saat kerumunan mengangkat kepala mereka, Ding Siang menatap salah satu sosok itu. Ekspresinya berubah drastis dan wajahnya menjadi pucat. 734. Kemarahan, kebencian, kebencian, menggertakkan giginya. Lailak melotot ke arah Chen Jiu, memperlihatkan ekspresi yang sangat membingungkan. Chen Jiu menanggung bebannya, kepalanya penuh kabut. Nona, apakah Anda pernah melihat saya sebelumnya? Chen Jiu bingung. Meskipun dia terpesona oleh kecantikan Ding Siang, dia juga memiliki ekspresi bingung dan takut di wajahnya. Oh, itu bukan kamu. Aku salah mengira kamu orang lain. Kamu terlihat seperti orang jahat. Nada bicara lailak berubah saat mendengar pertanyaan Chen Jiu. Tanpa diduga, kata-katanya sangat jelas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dia tidak hanya mengejek Chen Jiu, tetapi juga membuat siapapun tidak mungkin memiliki bukti yang memberatkannya. Dia benar-benar jenaka. Baiklah, terima kasih, Nona, karena tidak salah mengira saya orang lain. Chen Jiu merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, siapa namamu? Ding Siang bertanya dengan nada main-main. Saya Chen Jiu. Chen Jiu menjawab dengan jujur dan penuh hormat. Oh, Ding Siang menjawab. Dia memutar matanya dan menatap Chen Jiu dengan penuh arti. Dasar bocah nakal, kau benar-benar pandai berpura-pura. Kau jelas pahlawan generasimu, tapi sekarang kau berpura-pura menjadi pelayan dengan sangat baik. Apa tujuanmu datang ke pavilion Ding Siang? Kalau saja aku tidak menemukan latar belakangmu secara kebetulan, aku pasti telah tertipu olehmu. Memikirkan apa yang telah ditemukannya, wajah Ding Siang memerah lagi. Dasar bocah nakal, kau sudah sangat tua, tetapi kau masih melakukan hal seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Nona muda, Chen Jiu adalah adik laki-laki saya. Saya baru saja membawanya kembali dari kampung halaman saya. Tidak mungkin dia bajingan seperti yang Anda lihat sebelumnya. Mohon selidiki dengan saksama. Chen Da melihat ada yang tidak beres dan tidak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru menjelaskan. Hah, adik laki-lakimu. Jadi begitu. Klof terkejut, tetapi tiba-tiba dia merasa lega. Jadi ternyata dia berasal dari dunia fana. Sepertinya dia bukan mata-mata dari suatu kekuatan. Namun, karena dia berani menggunakannya sebagai objek nafsunya, dia sama sekali tidak bisa memaafkannya begitu saja. Ding Siang, biarkan dia mencoba. Zhao Zuanjin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, Ding Siang mengangguk. Dia khawatir tidak bisa memberi pelajaran pada Chen Jiu. Melihat kuda yang ganas di depannya, dia tersenyum bangga. Chen Jiu, ku dengar kamu sangat pandai mengenali kuda. Hari ini, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Kuda yang ganas ini memiliki karakter yang ganas dan sangat sulit dijinakan. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Kamu coba saja. Nona, kuda ini sangat marah. Sekali marah, ia akan menghancurkan dirinya sendiri di tempat, dan adik laki-lakiku hanya berada di alam dewa perang. Ini, ini tidak bisa dilakukan. Chen da panik, dan langsung berbicara tanpa mempedulikan hal lain. Kita semua di sini kudanya. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Inisiatif lailak yang tidak biasa membuat Zhao Zuan Jin sedikit bingung. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Tidak ada yang mencurigakan tentang ini. Tapi anak ini terlalu berbahaya. Membiarkannya hidup-hidup akan menjadi bencana. Lebih baik menyingkirkannya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Zhao Zuan Jin tidak dapat menahan diri untuk berkata, Adik kecil, jika kamu benar-benar dapat menjinakkan kuda ini, aku akan memberikannya kepadamu. Kamu harus bekerja lebih keras. Oh, benarkah itu? Ketertarikan Chen Ji-u langsung muncul. Tentu saja, nona ding siang bisa bersaksi untukku. Zhao Zuan Jin berkata dengan tenang. Dia tidak takut Chen Ji-u tidak akan terpancing. Selama Chen Ji-u terus mengganggunya, dia pasti akan menderita jika membuat marah kuda yang ganas itu. Chen Ji-u, silakan, mari kita lihat seberapa hebat kemampuan berkudamu. Atas desakan ding siang, Chen Ji-u dengan hati-hati berjalan menuju kandang kuda yang ganas itu. Violin Horsei adalah dewa perang level 3. Begitu mengamuk, dia pasti akan menghancurkan Chen Ji-u. Raungan, kuda itu meraung seperti harimau. Kuda yang beringas dapat memahami bahasa manusia. Ia tahu bahwa Chen Ji-u ingin menjinakkannya. Ia melotot marah padanya. Buka kandangnya, aku akan menjinakkannya. Chen Ji-u melambaikan tangannya dan langsung menuntut. Bukannya dia tidak takut, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, Chen Ji-u tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Meskipun ini adalah krisis, ini juga merupakan kesempatan. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, selama dia bisa menjinakkan kuda yang ganas itu, dia pasti akan kembali ke masa kejayaannya. Sesuai keinginanmu, Zhao Zuan Jin mengangkat tangannya dan sangkar itu terbang ke langit. Violin Horsei pun terlepas sepenuhnya. Gemuruh, kuda itu menghentakkan kakinya di tanah. Chen Ji-u bahkan belum bergerak, tetapi kuku depan kuda yang ganas itu sudah menghentakkan kakinya ke arahnya. Berhenti di sana, Chen Ji-u sudah siap. Dia dengan tegas memeluk kaki kuda itu dan menempelkan seluruh tubuhnya padanya. Gemuruh, kali ini, kuda kejambahkan lebih marah. Chen Ji-u seperti belatung yang menempel erat di kakinya. Hal ini menyebabkan kuda itu terbang ke langit, menginjak-injak bintang dan bulan. Untuk sesaat, waktu dan ruang hancur dan kekacauan melonjak. Sebagian besar langit bergemuruh karena dipenuhi dengan Yuan Qi dari Taijin, kayu surgawi, dan air asal. Bang-bang, suara daging yang mengejutkan menembus kehampaan terdengar, mengejutkan beberapa kusir dan membuat mereka gemetar ketakutan. Terutama Chenda, jantungnya berdebar kencang. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau benar-benar menggali kuburmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mabo melihat pertempuran di langit dan merasa semakin senang dengan dirinya sendiri. Dasar bajingan kecil, kalau kau ingin menjinakkan kudaku yang ganas, lebih baik kau punya kulit tebal. Kalau tidak, kau akan mati sia-sia. Wajah Mabo penuh dengan tawa dingin. Dasar bajingan kecil, bukankah kau penuh energi? Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Wajah dingsiang penuh dengan rasa malu dan dendam. Semua orang menatap langit dengan ekspresi yang berbeda. Emosi mereka bahkan lebih rumit. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu melihat Chen Ji-u mempermalukan dirinya sendiri. Betul sekali, kalau Chen Ji-u saja tidak sanggup bertahan dan diinjak-injak oleh kuda buas itu, belum lagi apakah ia akan diinjak-injak menjadi pasta daging, penampakan kegagalannya saja sudah cukup untuk disebut sebagai lelucon besar. Of, tubuh Chen Ji-u diinjak-injak lagi dan lagi. Jika bukan karena tubuh ilahinya, dia akan diinjak-injak menjadi pasta daging. Dia juga dalam posisi yang sulit saat dia memuntahkan setegup darah. Dia sama sekali tidak tahu cara menjinakkan kuda. Bahkan pengetahuannya tentang memelihara kuda pun setengah matang. Menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan lain selain berpegangan erat pada kaki kuda. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapa tahu, mungkin hari itu aku akan menonjol di antara teman-temanku. Aku harus tampil dengan baik. Aku tidak boleh membiarkan lelak meremehkanku. Chen Ji-u shuo menggerutu. Dia memasuki cincin sembilan naga dan meminta solusi kepada naga itu. Raung, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu menjinakkannya, tetapi kau butuh seratus miliar poin prestasi. Kata naga raksasa itu. Kau kejam, aku akan menukarnya. Chen Ji-u tidak punya pilihan lain. Jangan membuatnya terlalu kentara. Gemuruh. Di angkasa, disertai suara ledakan, kuda-kuda buas itu nampak lelah dan perlahan menghentikan amukannya. Pada saat ini, Chen Ji-u membalikkan badan dan duduk di punggung kuda. Dia tampak sangat agung. Apa, bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka menatap dengan ngeri dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. 735 Ledakan. Ledakan. Ia sekuat harimau, menginjak hampaan dan menghancurkan ruang dan waktu. Kuda yang ganas adalah yang paling sulit dijinakkan. Penampilannya yang liar membuatnya unik. Justru karena temperamen kuda ganas inilah ia disenangi banyak pecinta kuda. Namun, mau bagaimana lagi? Meskipun ia dapat ditangkap dengan kultifasinya, untuk menaklukkannya, sungguh tidak pernah terdengar. Nah, kusir kecil ini, meskipun ekspresinya rendah hati, tampak sangat bertenaga saat ia menunggang kuda. Semua orang tidak percaya, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chen Ji-u telah menaklukkan kuda berserk. Tuan Muda, saya telah menjinakkan kuda Anda. Apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan? Chen Ji-u menunggang kuda dan berdiri di depan Zhao Zuan Jin, meminta konfirmasi. Ini, Zhao Zuan Jin enggan berpisah dengan kudanya, karena kuda ganas adalah jenis kuda yang langka. Setiap kuda langka dan tidak mudah ditemukan. Bocah bau, kau masih punya sedikit keterampilan. Raut wajah lelak tiba-tiba menjadi rileks, dan dia tersenyum tipis. Chen Ji-u, kau benar-benar hebat. Kau tidak kehilangan muka untuk pavilion lelak kita. Tuan Muda Zhao Zuan adalah Tuan Muda yang bermartabat. Seekor kuda tidak ada artinya baginya. Kau tidak perlu khawatir dia tidak akan memberikannya padamu. Ah, ya, ya, itu hanya seekor kuda ganas. Itu bukan apa-apa. Karena kamu telah menjinakkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Meskipun Zhao Zuan Jin enggan melepaskannya, dia tetap berpura-pura murah hati. Chen Ji-u, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Teriak Ding Siang, melihat ekspresi enggan Zhao Zuan Jin, dia pasti sangat senang. Zhao Zuan Jin telah mengganggunya sejak lama. Sekarang dia bisa memberinya pelajaran, dia tentu saja senang. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Zhao karena telah menganugerahkan kuda ini kepadaku. Jika Tuan Muda Zhao memiliki kuda yang tidak ingin diserahkannya di masa mendatang, silakan kirimkan kemari. Chen Ji-u berbicara. Meskipun nadanya tidak sombong, itu sudah cukup untuk membuat Dewa marah sampai mati. Wah, Chen Ji-u, kamu benar-benar tidak menunjukkan sifat aslimu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajariku sedikit ilmu menjinakkan kuda. Zhao Zuan Jin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan canggung, sejauh ini belum ada yang mampu menaklukkan kuda ganas. Bagaimana kamu melakukannya? Itu tidak benar. Karena dia seekor kuda, mengapa tidak ada yang bisa menaklukkannya? Chen Ji-u turun dari kudanya dan segera menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan dengan cara yang jelas dan logis, meskipun kuda ganas itu ganas dan sulit dijinakkan, ini juga merupakan kelemahannya. Selama kita bersaing dengannya dalam hal ketahanan, begitu dia tidak dapat bertahan lebih lama dari kita, dia akan menyerah dengan sendirinya. Oh, saya ingin tahu bagaimana cara kerja kompetisi ini. Zhao Zuan Jin langsung bertanya dengan penuh minat. Bukankah aku baru saja mengujinya? Pegang erat-erat kaki kuda itu dan jangan lepaskan apapun yang terjadi. Chen Ji-u membanggakannya tanpa malu-malu. Benar-benar, Zhao Zuan Jin mengungkapkan keraguannya. Jika memang semudah itu, maka kuda ganas tidak akan dikenal sebagai kuda yang paling sulit dijinakkan. Pokoknya, begitulah caraku berhasil. Chen Ji-u tidak yakin. Pernyataannya membuat Zhao Zuan Jin terdiam. Terima kasih atas saranmu. Aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Setelah mengalami kekalahan ganda, Zhao Zuan Jin terlalu malu untuk tinggal lebih lama. Dia bergegas pergi. Jika aku tidak salah, Zhao Zuan Jin ini seharusnya memiliki kuda ganas lainnya. Chen Ji-u, menurutmu apakah metode ini akan berhasil? Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nona, menjinakkan kuda ganas juga bergantung pada keberuntungan. Jawaban Chen Ji-u sangat samar. Semoga beruntung, Chen Ji-u. Kali ini, keberuntunganmu benar-benar bagus. Namun, karena kau berhasil menjinakkan kuda ganas, kau memang telah berbuat baik untuk pavilion Ding Siangku. Di masa depan, kuda ganasmu dapat diberi makan dengan ramuan abadi dari pavilion Ding Siangku secara gratis. Ding Siang segera berhotbah seolah-olah dia membantunya. Nona Si-e, tapi saya masih punya permintaan lain. Chen Ji-u segera berkata, mengenai ramuan abadi, bisakah saudaraku bertanggung jawab atasnya di masa depan? Oh, kenapa? Ding Siang sedikit bingung. Nona, terakhir kali, saya memberi kuda roh surgawi rumput lima daun hijau, yang menyebabkannya tiba-tiba diare. Kemudian, guru huanglonglah yang memunculkan ide bahwa kuda roh surgawi terinfeksi oleh rumput pemutus usus. Saya tidak punya pilihan selain membawa kuda roh surgawi ke gunung Tianwu pagi ini dibawah bimbingan guru huanglong dan memberinya bunga langit pagi. Baru setelah itu ia didetoksifikasi, Chen Ji-u tidak menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semuanya kepada Ding Siang. Itu fitnah. Chen Ji-u, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu curiga aku meracuninya? Mabo tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan marah, Nona, mohon selidiki dengan jelas. Saya, Mabo, telah berada di kandang Ding Siang selama puluhan tahun. Saya selalu berhati-hati dan teliti. Saya tidak pernah berhianat. Mabo, mengapa kamu begitu cemas? Aku tidak mengatakan itu kamu. Apakah kamu merasa bersalah? Chen Ji-u memarahi. Dia mengeluarkan beberapa daun lima hijau dan berkata, Nona, tolong lihat. Ini adalah daun lima hijau. Tuan Huanglong juga bisa bersaksi untukku. Oh, memang ada racun di dalam lima daun hijau ini. Ding Siang mengambil beberapa lima daun hijau dan melihatnya dengan saksama. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ji-u muncul di gua itu. Pada akhirnya, itu semua salah Mabo. Meskipun tidak ada bukti langsung, Ding Siang juga mengerti bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Mabo. Ding Siang ingin melupakan fakta bahwa dia telah memakan buah yang diberikan oleh Chen Ji-u. Namun, ketika dia melihat Chen Ji-u lagi dan memikirkan hal besarnya, bagaimana dia bisa melupakannya? Sekarang Chen Ji-u telah memberikan kontribusi, memang tidak pantas untuk menekannya lagi. Kemudian, sumber masalah ini langsung ditelusuri kembali ke Mabo. Ini memberi Ding Siang kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Nona, tolong selidiki dengan jelas. Masalah ini benar-benar bukan kesalahan saya. Mabo langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Dia tampak sangat menyedihkan. Baiklah, Mabo. Nanti, Tuan Chen yang akan mengurus makanan ternak. Meskipun Ding Siang tidak melanjutkan masalah itu, dia tetap setuju dengan saran Chen Ji-u. Nona, Mabo tidak mau menyerah dan memohon lagi. Masalah ini sudah selesai. Kalian bisa urus sendiri. Aku akan kembali dulu. Ding Siang melirik Chen Ji-u untuk terakhir kalinya dan meninggalkan kandang dengan perasaan campur aduk. Itu pasti bercampur dengan kebencian. Chen Ji-u menatap sosok ramping itu dan benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa wanita muda ini menatapnya dengan tatapan aneh seperti itu? Bagus. Kalian saudara-saudara benar-benar hebat. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mabo melotot ke arah Chen Ji-u dan yang lainnya dengan marah lalu pergi. Kakak Chen, kamu benar-benar hebat. Setelah Mabo pergi, para pengurus kandang lainnya tak kuasa menahan diri untuk memuji Chen Ji-u. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Sekarang Chen Ji-u telah menaklukkan kuda ganas, itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di kalangan. Namanya telah menyebar ke seluruh kandang Universitas Kiankun hanya dalam satu hari. 736 He he, Zhao Zuan Jin, si bodoh itu, dia benar-benar memeluk kaki kuda itu untuk menaklukkannya. Bukan saja dia diinjak-injak selama setengah hari tanpa alasan, tetapi kuda itu akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, membuatnya mati bersimbah darah. Sungguh lelucon. Di pavilion Ding Siang, Ding Siang tertawa. Setelah mendengar cerita Zhao Zuan Jin, suasana hatinya menjadi baik. Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mabo datang untuk melaporkan bahwa naga kuning sedang sekarat. Cun Siang bergegas masuk dengan cemas untuk melapor. Apa? Naga kuning sedang sekarat. Ding Siang terkejut. Dia segera bergegas ke kandang dan melihat ke arah naga kuning. Kuda naga ini adalah kuda kesayangan Ding Siang, jadi dia semakin menyayanginya. Jika sesuatu terjadi padanya, Ding Siang tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Naga kuning kini terbaring tak berdaya di kandang. Anggota tubuhnya tertekup dan ia telah kehilangan akal sehatnya. Ia terbaring di sana tanpa makan atau minum. Semangatnya rendah, seolah-olah ia telah memasuki kondisi sekarat. Ia sangat mengkhawatirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Ding Siang. Dia menatap tajam ke arah Cenda dan berteriak. Aku butuh penjelasan. Nona, maafkan saya. Saya tidak menjaga tuan naga kuning dengan baik. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya bangun pagi ini, semuanya menjadi seperti ini. Saya benar-benar bingung. Cenda dengan cemas berlutut di depan Ding Siang. Dia merasa dirugikan. Sampah? Kalau terjadi apa-apa pada naga kuning, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Ding Siang sangat marah dan berkata tanpa perasaan. Nona, kedua saudara ini tidak punya niat baik. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja dan kemudian memikirkan cara untuk menyelamatkan tuan naga kuning? Mabo segera menyarankan. Dia masih memikirkan bagaimana cara menghadapi Chen Jiwu dan yang lainnya. Sekarang mereka dalam masalah, bagaimana mungkin Mabo tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan mereka? Jika kita membunuh mereka, siapa yang akan menyelamatkan naga kuningku? Chen Jiwu, kemarilah. Aku akan menyerahkan naga kuning kepadamu. Bukankah kau ahli dalam menunggang kuda? Coba aku lihat baik-baik. Ada apa? Ding Siang berteriak dan segera memanggil Chen Jiwu. Nona muda, jangan cemas. Biarkan aku menyelidiki kondisi Tuan Huanglong terlebih dahulu. Sembari bicara, Chen Jiwu berjalan mendekati kuda naga, mengulurkan tangannya, dan berpura-pura memeriksanya. Bohong besar jika mengatakan dia tahu banyak, tetapi cincin sembilan naga Chen Jiwu memiliki leluhur naga. Orang ini telah melihat banyak hal, jadi apa yang tidak dia ketahui. Setelah bernegosiasi dan tawar-menawar, Chen Jiwu akhirnya menghabiskan satu miliar poin prestasi untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari naga tua itu. Keadaan paniknya sebelumnya tiba-tiba menjadi tenang dan kalem. Oh, apa yang Anda temukan? Melihat ekspresi Chen Jiwu yang sudah tenang, Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah orang ini benar-benar punya kemampuan luar biasa untuk mengenali kuda? Nona muda, Lord Huanglong sedang melemah. Begitu berhasil, saat ia bangkit lagi, ia akan menjadi kuda dewa penciptaan. Chen Jiwu segera menjelaskan. Di atas alam dewa perang adalah alam dewa penciptaan. Setelah dipromosikan, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Wajah Ding Siang langsung berseri-seri. Dia bertanya, kapan itu akan berakhir? Apakah ada bahaya? Lord Huanglong tampaknya tidak memenuhi persyaratan untuk promosi. Ia memudar karena paksaan. Ia sangat berbahaya. Chen Jiwu melanjutkan. Ia tidak melebih-lebihkan. Omong kosong. Apakah menurutmu kamu bisa menghindari tanggung jawab dengan membuat alasan acak? Mabo menuduh. Nona muda, saya pikir sudah jelas mereka punya motif tersembunyi dan ingin membunuh naga kuning. Mereka harus segera dieksekusi. Chen Jiwu, apakah kamu punya cara untuk menyimpannya? Ding Siang mengabaikan Mabo. Dia menatap Chen Jiwu dengan serius dan mengancam. Kamu harus mengerti betapa pentingnya naga kuning bagiku. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu dan saudara-saudaramu akan menderita. Nona muda, Anda tidak perlu mengancam saya. Chen Jiwu berkata tanpa daya, kita berutang budi pada Tuan Huanglong. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Oh, apakah maksudmu kau punya cara untuk menyelamatkannya? Lailak langsung gembira. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Nona muda, tolong ikuti aku ke ruang kesengsaraan. Jika kita berhasil, kita pasti akan mendatangkan kesengsaraan surgawi yang tak berujung. Chen Jiwu tidak punya pilihan lain. Kuda terkutuk, kau telah memeras begitu banyak batu ilahi dariku. Kau telah mengumpulkan kekuatan ilahi, tetapi kau tidak perlu terburu-buru untuk naik pangkat, bukan? Chen Jiwu mengeluh dalam hatinya. Mereka berdua tidak punya pilihan selain pergi ke ruang kesengsaraan. Meskipun ada aturan yang menyebutkan hanya satu orang yang bisa memasuki ruang lintasan kesengsaraan, sebagai pemimpin pavilion, peri Ding Siang berkesempatan membawa orang lain masuk. Chen Jiwu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu butuh bantuanku? Ding Siang bertanya dengan cemas di ruang kesengsaraan. Huanglong ingin merosot. Ia memiliki cukup kekuatan ilahi, tetapi garis keturunannya belum cukup terbangun. Ia tidak dapat berkembang. Jika ini berlangsung lama, begitu kemauannya melemah, ia pasti akan mati. Chen Jiwu menjelaskan, yang perlu saya lakukan adalah menyatu dengan garis keturunannya dan membantunya membangkitkan garis keturunannya. Hanya dengan cara ini ia dapat menyelesaikan transformasinya. Apa, Chen Jiwu? Kau bajingan, aku tidak akan membiarkanmu menodai huang longku. Ding Siang terkejut dan marah. Dia menolak keras usulan Chen Jiwu. Dia menatap selangkangannya dan merasa sangat tidak puas. Saya, Nona, mungkinkah di mata Anda, saya, Chen Jiwu, adalah sampah yang cocok dengan binatang. Chen Jiwu terdiam. Ia segera menjelaskan, maksudku adalah menyatu dengan garis keturunannya, bukan kawin dengannya. Nona muda, jangan salah paham. Ah, jadi begini, aku. Maafkan aku. Lailak terkejut, dan buru-buru meminta maaf karena malu. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berpikir seperti ini? Itu sungguh memalukan. Huh, ini semua gara-gara benda milik orang ini terlalu besar. Nona muda, bolehkah saya mulai sekarang? Tanya Chen Jiwu dengan muram. Awal, jangan terburu-buru. Aku ingin bertanya padamu, kau hanyalah dewa perang. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa garis keturunanmu lebih murni daripada garis keturunan Huanglong? Ding Siang tiba-tiba bertanya dengan bingung. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak takut untuk mengatakannya padamu, Nona muda. Sebenarnya, selain menjadi penjaga kuda, aku juga seorang prajurit darah naga. Kata Chen Jiwu tanpa menyembunyikan apapun. Apa? Prajurit darah naga. Tidak heran? Tidak heran. Lailak terkejut. Dia menatap Chen Jiwu dari atas ke bawah. Dia tidak tahu apa yang tiba-tiba dia pahami. Dia mendesah dan mendesah. Cara dia memandang Chen Jiwu tidak bisa tidak berubah sedikitpun. Sejak zaman dahulu, Dragon's Blood Warriors telah menjadi garis keturunan yang sangat kuat. Ada terlalu banyak cerita tentang mereka dalam sejarah, dan masing-masing dari mereka sangat mengagumkan. Nona muda, apakah ada olah darah naga di Institut Ilahi? Chen Jiwu langsung bertanya. Chen Jiwu tidak tahu, tetapi Ding Siang, sebagai orang terkenal, pasti tahu segalanya. 737. Meskipun Chen Jiwu sedikit menyebalkan, keterampilan berkudanya memang mengesankan. Jika dia melepaskannya, bukankah dia akan kehilangan kusir yang baik? Lagi pula, mengingat situasi Dragon Blood Hall saat ini, bahkan jika dia membiarkannya pergi ke sana, itu tidak akan lebih baik. Dia mungkin juga tinggal di sini dan menjadi kusirnya. Benar, dia bahkan belum membalas dendam padanya karena telah menghujatnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Bukankah itu akan membuatnya lepas begitu saja? Nona, apakah Anda punya berita tentang balai darah naga? Chen Jiwu tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas ketika melihat Ding Siang menundukkan kepalanya dalam diam. Mendesah. Hei, Chen Jiwu, sejujurnya, aku belum pernah mendengar tentang balai darah naga ini. Tapi jangan khawatir, aku akan bertanya kepadamu saat aku punya waktu di masa mendatang. Ada lebih dari seribu balai di akademi. Mungkin memang ada balai darah naga. Lailak tidak bisa menahan diri untuk tidak menceramahinya dengan niat baik. Kalau begitu, terima kasih, Nona. Chen Jiwu sedikit kecewa, tetapi dia tidak berhenti. Dia segera mulai menyelamatkan balai darah naga. Tindakan Chen Jiwu yang memotong pergelangan tangannya dan mengeluarkan darah benar-benar mengejutkan Lailak. Berapa banyak darah yang bisa dimiliki seseorang? Dan Chen Jiwu di depannya sebenarnya sedang memberikan darahnya sendiri kepada kuda naga. Gul, gul. Kuda naga menelan darah Chen Jiwu dengan paksa. Vitalitasnya akhirnya kembali ke tubuhnya. Ia tidak lagi dalam kondisi sekarat. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi harimau yang ganas dan mengalami transformasi yang menakjubkan. Degup, degup. Tiba-tiba, Chen Jiwu terhuyung dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Keadaannya sangat buruk. Ding Siang berdiri di depan Chen Jiwu. Dia ingin membantunya berdiri, tetapi dia agak pendiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bantu aku berdiri. Aku akan terus memberinya darah. Chen Jiwu menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk memohon. Ini. Apakah kau ingin aku membantumu berdiri? Ding Siang ragu-ragu. Dia hampir tidak pernah menyentuh seorang pria dalam hidupnya. Dia memiliki beberapa hambatan psikologis untuk mengambil inisiatif membantu seorang pria. Hei, apakah kamu masih ingin menyelamatkan Long Ma atau tidak? Aku sekarat. Apa salahnya membiarkanmu membantuku berdiri? Chen Jiwu melotot padanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Baiklah, aku akan membantumu. Ding Siang juga merasa bahwa dirinya terlalu sok. Dia pun dengan cepat meraih lengan Chen Jiwu dan menariknya ke atas. Pegang punggungku dan biarkan aku bersandar di bahumu. Chen Jiwu memutar matanya dengan tidak senang dan berkata, kemenyeret anjing mati seperti ini. Apa kau tahu cara mendukung orang? Hef, paham. Ding Siang melotot padanya. Meskipun dia sedikit kesal, dia tidak bisa memperhitungkan Chen Jiwu yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Long Ma di depannya. Sedikit malu, lengan lailak yang ramping dan halus seperti giok memeluk Chen Jiwu, membiarkan tangan satunya bersandar di bahunya yang harum. Hangat dan memiliki aura khusus, yang membuatnya merasa semakin malu. Tetes, tetes, tetes. Lengan Chen Jiwu yang lain terentang ke depan. Darah merah terang mengalir turun dengan cahaya kemasan dan mengalir ke mulut Long Ma, membuat darahnya semakin kuat. Hei, kamu yakin tidak akan mati? Melihat wajah Chen Jiwu yang semakin pucat, Ding Siang tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia tidak ingin pria ini mati. Meskipun dia membencinya, dia tetap tidak ingin pria ini mati. Di matamu, hidupku bahkan tidak berharga seperti seekor kuda. Mengapa kau harus mengkhawatirkan hidupku? Chen Jiwu tertawa meremehkan dirinya sendiri. Wajahnya sangat muram. Kamu, Ding Siang ingin menjelaskan, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia menatap mata Chen Jiwu dan tidak tahan melihatnya mati. Nona, tolong bantu aku. Ambil satu botol dari dadaku dan berikan aku ramuan di dalamnya. Penglihatan Chen Jiwu kabur dan dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Ini, oke. Setelah sedikit ragu, Ding Siang memutuskan untuk membantu Chen Jiwu. Bukan karena apapun, tetapi demi menyelamatkan Long Ma sesegera mungkin. Tangan Ding Siang yang ramping dan seperti giyok meraih dada Chen Jiwu. Ototnya yang hangat dan kencang serta dadanya yang lebar membuat Ding Siang merasa aneh. Namun, dia tidak tinggal lama. Setelah mengeluarkan sebuah botol, dia segera mengeluarkannya dan bertanya, apakah ini? Ya, beri aku semuanya. Kata Chen Jiwu seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Kau, apa kau gila? Ding Siang terkejut. Namun, atas permintaan Chen Jiwu yang kuat, dia tetap memberinya ramuan itu. Gemuruh, darah menyembur keluar. Chen Jiwu, yang awalnya kelelahan, langsung merasa sangat segar. Darah di tubuhnya kembali terisi energi. Kamu, wajah lelak semerah apel, terutama saat dia melihat tubuh bagian bawah Chen Jiwu. Ada sedikit tonjolan di dalamnya, yang mengingatkannya pada pria kuat yang pernah dilihatnya hari itu. Pria ini, dia sama sekali bukan manusia. Hualala, Chen Jiwu tidak curiga. Dia terus memberi makan darah segar Long Ma. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Chen Jiwu memiliki gen naga. Selain itu, ia juga diberi nutrisi oleh darah naga ilahi. Bagi Long Ma, darah naga ilahi adalah ramuan ajaib yang diberkati oleh surga. Tidak akan lebih baik jika darah itu berubah dan meningkat. Namun, tingkat kultifasi Chen Jiwu yang sebenarnya hanyalah tingkat dua suci. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur seperti dewa perang, ia masih terlalu lemah dibandingkan dengan Long Ma yang akan maju ke alam penciptaan. Ini seperti manusia biasa yang ingin menyelamatkan para dewa. Dia harus mengorbankan banyak nyawa. Situasi Chen Jiwu kurang lebih sama. Jika dia ingin menyelamatkan Long Ma, dia harus mengorbankan banyak esensi darah. Esensi darahnya sendiri jelas tidak cukup. Untungnya, ia memiliki ramuan suci darah naga yang dapat memberinya nutrisi tanpa henti. Ini memungkinkannya untuk bertahan. Kalau tidak, Chen Jiwu tidak akan pernah mengorbankan hidupnya. Itu hanya seekor kuda, tetapi lebih berharga daripada nyawa kita. Peri Ding Siang, apakah kita tidak layak disebut di matamu? Secara halus, Chen Jiwu memiliki sedikit rasa dendam dan kebencian terhadap cara peri Ding Siang melakukan sesuatu. Gadis bodoh, kamu begitu adil dan lembut. Jangan beri aku kesempatan lagi di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran. Seorang pria dengan asteris-asteris bahkan akan memandang babi betina sebagai peri. Chen Jiwu berdiri tegak setelah meminum ramuan itu dan menatap Ding Siang, yang secantik peri. Jika dia tidak memikirkannya, dia tidak akan menjadi seorang pria. Hei, ada apa denganmu? Apakah kamu perlu minum obat lagi? Aku akan segera memberimu makan. Ditatap oleh mata Chen Jiwu yang berani, Ding Siang merasa sedikit malu. Dia segera mengambil inisiatif untuk mengeluarkan obat dan menyuapinya. Namun, kali ini, obatnya tampak agak tersembunyi dalam. Ding Siang menggali sampai ke perutnya sebelum menemukan botol obat bulat besar. Namun, botol obat ini sangat hangat. Aneh sekali. Eh, kamu, Chen Jiwu tercengang. Gadis, kamu terlalu berani. Iya, aku bahkan belum berpikir untuk membalas dendam padamu, tapi kau sudah datang kepadaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. 738 Hei, Chen Jiwu, mengapa botol obatmu begitu aneh? Panas sekali, dan tidak mudah mengeluarkannya. Ding Siang pada awalnya tidak tahu apa itu, jadi dia bertanya dengan bingung. Eh, aku, dipegang oleh tangan Ding Siang yang murni dan lembut. Chen Jiwu berbohong jika dia berkata dia tidak senang, tetapi dia tidak berani berteriak. Apa yang salah denganmu? Ada apa dengan botol obat ini? Ding Siang berkata dan menariknya lebih keras, tetapi botol itu tidak bergerak. Dia bingung. Nona, itu, itu bukan botol obat. Anda telah melakukan kesalahan. Malu, Chen Jiwu ingin merasa senang, tetapi dia lebih ingin mati. Mengetahui jarak antara dirinya dan Ding Siang, dia tidak berani menggodanya. Apa, kalau bukan botol obat, apa itu? Ah, saat Laila kebingungan, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Dia segera menarik tangannya dan mendorong Chen Jiwu dengan keras. Dia memarahi, dasar bajingan, tidak tahu malu sampai ekstrim. Kamu hanya mencari kematian. Nona, Anda yang menangkap saya. Bukan saya yang melakukannya. Chen Jiwu duduk di tanah, cemberut, dan bergegas menjelaskan, kalau-kalau wanita itu marah dan membunuhnya. Aku, aku cukup baik hati untuk membantumu mendapatkan obat. Siapa yang mengira bahwa kamu memiliki benda sebesar itu, dan bahkan mencapai perutmu. Kamu benar-benar binatang buas. Ding Siang juga penuh dengan keluhan, dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Nona, Anda tidak bisa membawa obat ke sana. Chen Jiwu bahkan lebih menyedihkan. Huff, sudah cukup. Jangan mengeluh. Kau telah memanfaatkanku, dan aku tidak akan mengejarnya. Tapi kau tidak boleh memberitahu orang lain, mengerti. Ding Siang menatap Chen Jiwu dengan penuh kebencian, dan memperingatkannya dengan serius. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak mengambil inisiatif kali ini, dia akan membunuh binatang buas ini. Nona, kurasa aku tidak memperoleh apapun, kan? Chen Jiwu tidak yakin. Beraninya kau berkata seperti itu. Kau ingin mati. Ding Siang melotot ke arahnya, wajahnya penuh amarah. Baiklah, terserah apa kata Nona. Datang dan bantu aku. Aku masih harus menyelamatkan kuda naga. Chen Jiwu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya ke Ding Siang. Jangan pernah berpikir untuk mendekatiku. Ding Siang sangat marah. Tiba-tiba, dia melilitkan pita di sekeliling Chen Jiwu dan mengikatnya di udara. Dia tidak bisa jatuh atau duduk, tetapi dia tidak akan pernah jatuh. Tangannya yang seperti batu giok memerah, dan seluruh tubuhnya memanas. Mengira bahwa tubuhnya yang murni baru saja menampung benda besar milik seorang pria, Ding Siang sangat malu hingga ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Dia tidak dapat menerimanya. Sialan, aku sudah menderita kerugian besar kali ini. Kalau bukan karena kau menyelamatkan naga kuning, aku pasti sudah membunuhmu. Chen Jiwu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit kecewa dengan tindakan Ding Siang, dia sangat puas. Mereka baru bertemu dua kali, dan peri cantik ini sudah memegang benda besarnya. Berkat seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Peri Ding Siang sangat ramping dan cantik. Kulitnya sangat lembut, seperti kuncup bunga atau bayi. Itu membuat orang merasa bahwa dia sangat murni dan membuat mereka ingin lebih menyayanginya. Perasaan dipeluk olehnya tadi sungguh menyenangkan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Chen Jiwu menyadari bahwa ia perlahan mulai menyukai gadis yang lembut ini. Ding Siang memberi orang perasaan bahwa tidak peduli betapa dia memanjakannya, dia akan meleleh di mulutnya dan jatuh dari tangannya. Percikan, darah terus mengalir keluar. Di bawah perawatan Chen Jiwu, kondisi kuda naga membaik dengan cepat. Ia seperti janin dewa yang samar-samar tertidur, menunggu saat berikutnya untuk berubah. Gemuruh, tiba-tiba, angin dan awan berubah. Awan gelap menutupi langit, dan kesengsaraan surgawi yang dahsyat akhirnya turun. Berhasil, Chen Jiwu, cepat ke sini. Ding Siang tiba-tiba sangat gembira. Dia tidak melupakan Chen Jiwu. Dia segera mengikatnya di sisinya dan menopang bola cahaya untuk melindunginya. Kesengsaraan surgawi bagaikan air yang mengalir deras dan menghancurkan dunia. Namun, saat ini, kuda naga bagaikan naga sungguhan yang telah naik ke langit. Ia meraung terus-menerus, dan akhirnya, di bawah kesengsaraan surgawi yang tak berujung, ia menyelesaikan transformasi terakhirnya. Setelah menanggalkan kulit kudanya, ia tampak lebih bersemangat dan cantik. Penciptaan, ini adalah semacam kipenciptaan langit dan bumi. Itu sangat mistis. Jika kuda naga seperti manusia biasa di masa lalu, maka dengan lompatan ini, ia telah menjadi kesayangan langit dan bumi. Kekuatannya telah meningkat lebih dari sekadar sedikit. Huang Long, aku tidak menyangka kau akan memasuki alam penciptaan secepat ini. Melihat kuda naga yang baru lahir, Ding Siang sangat puas dan bahagia. Semua ini berkat didikan Nona. Huang Long tersadar dan segera datang ke hadapan Ding Siang. Ia melotot ke arah Chen Jiwu dan berkata dengan nada tidak ramah, Nona, sebaiknya Anda menjauh darinya. Orang ini terlahir dengan akar perak. Ia ditakdirkan menjadi iblis yang menyakiti wanita. Apa? Ding Siang melotot padanya. Sudah terlambat. Meskipun dia agak setuju dengan Huang Long, dia buru-buru menjelaskan, Huang Long, jangan kasar. Jika Chen Jiwu tidak mengorbankan esensi darahnya untuk menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Apa? Dia mengorbankan esensi darahnya untuk menyelamatkanku. Huang Long terkejut. Dia menatap Chen Jiwu yang berwajah pucat dan merasa sangat tidak percaya. Baiklah, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, nonamu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Chen Jiwu menghela nafas. Dia tidak berniat mengambil pujian. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan beristirahat. Aku sangat lelah. Oh, oke, jawab Ding Siang. Chen Jiwu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah berat. Dia tampak sedikit kesepian. Nona, mengapa saya tiba-tiba merasa dia begitu menyedihkan? Huang Long tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikirannya. Agak tidak masuk akal bahwa sang penyelamat tidak menerima hadiah yang bagus. Huff, dia yang meminta semua ini. Siapa yang bisa disalahkan? Tidak ada yang bisa dikatakan kepada orang seperti ini. Ding Siang penuh kebencian. Dia tidak mau menunjukkan ekspresi senang. Nona, meskipun dia terlahir dengan akar perak, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Apakah kita salah paham? Tanya Huang Long lagi. Huang Long, jangan bilang kalau setelah minum darahnya, kamu akan setia padanya di masa depan. Ding Siang memutar matanya dengan tidak puas. Nona, saya hanya mengatakan fakta. Huang Long merasa dirugikan. Baiklah, jangan khawatir tentang dia. Dia telah menyelamatkan hidupmu kali ini. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ding Siang tidak ingin berbicara tentang Chen Jiu lagi. Karena ketika dia memikirkannya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Di tempat berkuda, Chen Jiu menyeret tubuhnya yang lelah kembali. Ketika Chen Da melihatnya, dia segera maju untuk membantunya kembali ke rumah. Setelah mengetahui bahwa kuda naga baik-baik saja, dia benar-benar lega. Seperti balon yang kempes, dia jatuh ke tanah. Chen Jiu telah memberikan jasa yang luar biasa dengan menyelamatkan Huang Long. Hadiah khusus berupa seratus batu dewa dan teknik kultifasi tingkat dewa akan diberikan kepadamu sebagai bentuk dorongan. Hadiah lelak baru saja diumumkan ketika mata Mabo memerah karena cemas. Sialan, sialan, kalau aku tidak menyingkirkan bajingan ini, aku tidak akan bisa mempertahankan jabatanku sebagai kepala suku. Mabo menggertakkan giginya dengan ganas. Jika memang begitu, maka aku hanya bisa mengambil risiko. Ini kesempatan terakhirku. 739 Bajingan, ada apa dengan kuda ini? Keesokan paginya, ketika Chen Jiu datang ke kandang untuk memberi makan kuda seperti biasa, dia terkejut lagi. Kuda roh surgawi yang tadinya bersemangat, kini semuanya layu. Awan hitam berarak di atas kepala kuda. Keadaannya sangat buruk. Oh tidak, kuda-kuda itu dirasuki oleh Dewa Tullah. Direktur, tolong selamatkan kuda-kuda kami, Chen Jiu masih tidak mengerti situasinya, dan para pengurus kuda lainnya juga berteriak. Apakah ada masalah? Chen Jiu tentu saja tidak percaya pada Dewa Tullah. Dia datang ke sisi kuda yang ganas itu untuk melihatnya. Kuda yang marah ini sekarang tidak dapat berdiri dengan tegak. Itu sangat tidak normal. Chen Jiu, ini gawat. Kandang kuda dalam masalah besar kali ini. Chen Da juga bergegas datang pada saat pertama dan menjelaskan secara rincin, selain Huang Long yang tidak hadir, ratusan kuda spiritual di kandang semuanya tampaknya telah terkena wabah kuda. Mereka semua tidak bersemangat dan berada di ambang kematian. Wabah kuda, Apakah benar-benar ada penyakit menular seperti itu? Chen Jiu mengerutkan kening dan tidak dapat mempercayainya. Istilah, wabah kuda, di sini mengacu pada kuda-kuda spiritual yang tidak dapat dijelaskan yang tiba-tiba mati. Saya khawatir tidak banyak orang yang dapat menjelaskan dengan jelas apa itu wabah kuda. Chen Da menjelaskan sekali lagi. Pasti ada yang salah dengan ini. Chen Jiu merenung. Ia merasa bahwa ini tidak sesederhana itu. Apapun yang terjadi, yang lebih penting sekarang adalah menyelamatkan kuda-kuda spiritual. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Nona akan menyalahkan kita. Kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Chen Da mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Tidak, ku rasa seharusnya ada orang yang lebih cemas daripada kita tentang masalah ini. Chen Jiu seolah teringat sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu berbicara tentang Inspektur Mabo? Sementara Chen Da masih ragu, Mabo membawa tujuh sosok bersamanya dan menyerangnya dengan agresif. Chen Jiu, dasar pendosa. Kau membawa wabah kuda ke kandang kami. Kau benar-benar pantas mati. Mabo berteriak dan langsung memarahi Chen Jiu. Orang berdosa, keluarlah dari kandang kami. Beberapa penjaga kuda berteriak. Demi keselamatan kuda-kuda roh kita, kita harus menggunakan darahnya sebagai persembahan hidup bagi surga. Hanya dengan cara ini kita dapat terhindar dari wabah kuda dan menjaga kuda-kuda tetap aman. Mabo segera menegur, orang-orang, ikat dia untukku. Berani sekali kau. Aku akan lihat siapa yang berani. Chen Da segera berdiri di depan Chen Jiu dan berteriak. Mabo, meskipun kamu adalah direktur, kamu tidak dapat menyalahgunakan kekuasaanmu. Apa hakmu untuk menangkapnya? Hidup dan mati kandang dipertaruhkan. Mabo putus asa. Ia, setelah menerima perintah, ketujuh orang itu menyerang Chen Da satu demi satu. Dalam sekejap, tinju emas melonjak dan mengguncang langit dan bumi. Bajingan, Chen Da meraung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dia berubah menjadi dewa perang dan menghadapi ketujuh orang itu. Namun, dia terlalu lemah. Ledakan, dia terkena tinju emas ketujuh orang itu. Dia memuntahkan darah dan jatuh. Berhenti, targetmu adalah aku. Jangan sentuh adikku. Chen Jiu berdiri dan menatap masu dengan dingin dan tanpa emosi. Kau benar-benar saudara yang baik. Hancurkan Chen Jiu untukku. Mabo memberi perintah lagi. Ketujuh orang itu tidak berhenti, dan tiba-tiba menyerang. Kau ingin menjatuhkanku. Mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan. Chen Jiu menatap mereka dengan dingin. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan menendang secara horizontal ke arah tujuh orang itu. Bang, bang, tendangan tanpa bayangan Chen Jiu yang mencolok dan arogan memaksa tujuh orang itu mundur. Mereka merasakan darah mereka mendidih dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Ini, seorang dewa perang tingkat pertama mampu mengguncang tujuh dewa perang tingkat kedua. Tujuh pengemudi kereta membelalakan mata mereka karena tak percaya. Dewa perang sampah seperti kalian hanya cocok menjadi kusir di sini. Kekuatan tempur kalian adalah penghinaan bagi kekuatanku. Chen Jiu menatap mereka dengan jijik. Sombong, kekacauan primordial melahirkan emas primordial. Paru-paru ilahi menekan. Ketujuh orang itu sangat marah. Mereka memuntahkan paru-paru mereka satu per satu. Cahaya kemasan menggantung di udara. Cahaya itu seberat langit dan bumi. Sialan paru-parumu. Minggir, tinju Chen Jiu menyapu. Paru-paru ketujuh orang itu terguncang. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun darinya. Sialan. Divine Liver Escape. Tekan bersama. Ketujuh orang itu memarahi lagi dan memuntahkan hati mereka sendiri. Kabut hijau memenuhi udara. Yuan Ki Kayu Surgawi yang kuat sepenuhnya tersimpan di hati. Pada saat ini, Yuan Ki Kayu Surgawi bercampur dengan Yuan Ki Logam Agung di paru-paru emas dan membentuk tujuh tubuh utuh. Kekuatannya lebih dari tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Dewa perang menciptakan Yuan Ki lima elemen kekacauan primal dan memurnikan lima organ dalam. Yuan Ki yang kuat ini secara alami tersimpan di organ-organ ini. Dengan demikian, organ-organ ini menjadi andalan terbesar mereka. Begitu organ-organ ini dilepaskan, itu setara dengan dewa perang yang menggunakan kekuatan penuhnya. Bagus sekali. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan paru-parumu, tetapi juga hatimu. Cheng Ji penuh semangat juang saat menghadapi tujuh organ itu. Dia mengeluarkan raungan panjang dan tiba-tiba meledak. Cahaya kemasan menyala saat ia berubah menjadi dewa perang sejati dari surga dan bumi. Kakinya menginjak bumi, dan tangannya menyapu semua yang ada di jalannya. Para prajurit darah naga termasuk dalam garis keturunan primordial para dewa. Bagaimana mungkin kusir rendahan ini bisa dibandingkan dengan mereka? Tingkat yuan kilogam agung lebih tinggi, dan jumlahnya lebih banyak. Cheng Ji memiliki banyak keuntungan melawan para kusir ini. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Bang, bang, di bawah serangannya yang kuat, hati dan paru-paru terpisah dan meledak. Mereka terluka parah dan kembali ke tubuh aslinya. Puff, puff, tujuh kusir itu tidak sebanding dengan Cheng Ji-u. Di bawah serangannya yang kuat, hati dan paru-paru mereka rusak. Mereka semua memuntahkan darah dan mundur. Mereka tidak berani bertarung lagi. Sekelompok sampah, empat Cheng Ji-u. Ia melampiaskan kekesalannya dan memprovokasi ketujuh kusir itu. Meski tidak mau, mereka tidak berani melangkah maju. Sampah, kalian semua sampah. Mabo sangat marah. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Cheng Ji-u, dasar bocah nakal. Kau harus dihukum mati atas kejahatanmu. Huff, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Cheng Ji-u melotot dingin dan meninju. Gemuru, kekuatan itu tak terbendung. Cheng Ji-u terlempar oleh pukulan itu dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, dia masih kurang banyak. Meskipun dia bisa mengalahkan Dewa Perang Tingkat Kedua dengan kekuatan kasar, dia bukan tandingan Dewa Perang Tingkat Ketiga. Cheng Ji-u, berikanlah nyawamu padaku. Mabo sangat membenci Cheng Ji-u. Dia menyerang terus-menerus dan ingin membunuhnya saat itu juga. Dia bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Berengsek, paru-paru Cheng Ji-u meledak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Dia dipukuli sampai dia memuntahkan darah. Pemandangan yang mengerikan. Jika bukan karena Cheng Ji-u telah mengalami banyak sekali kesengsaraan dan tekadnya sekuat batu, dia tidak akan mampu bertahan. Paru-paru emasnya hancur dan dia terus-menerus batuk darah. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. 740. Hentikan, Mabo. Apakah kau tidak takut Nona Muda akan menghukummu karena telah menyakiti adikku? Teriak Cheng Ji-u. Hatinya sakit dan dia sangat marah. Puff-puff, Cheng Ji-u sekarang seperti karung pasir, pasif menerima pukulan Mabo. Dia memuntahkan setegup darah kemasan dan alveolinya pecah. Bahkan bernapas pun menjadi sulit baginya. Huff. Nona Muda akan menghukum saudaramu jika dia ingin menghukumnya. Dia adalah orang yang tidak beruntung yang membawa bencana tak berujung ke klan Makita. Dia pantas mati. Aku percaya bahwa Nona Muda akan membuat pilihan yang sama sepertiku ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi di sini. Mabo membalas. Gerakannya menjadi semakin dingin. Batuk, Cheng Ji-u memuntahkan potongan besar paru-parunya. Namun, tekadnya masih kuat. Dia berdiri teguh dan menolak untuk jatuh. Namun, Mabo terlalu kuat. Cheng Ji-u tidak bisa menghadapi kekuatan Dewa Perang Alam Ketiga. Itu seperti seekor gajah yang menginjak semut. Tidak peduli seberapa engganya Anda, kenyataannya adalah Anda tidak akan pernah bisa melawan. Boom, akhirnya, Cheng Ji-u memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke dalam genangan darah. Matanya dipenuhi dengan kengganan yang ekstrim. Terimalah kematianmu. Sebuah kaki raksasa turun dari langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Mabo telah memutuskan untuk membunuh. Tidak perlu membunuh Cheng Ji-u terlebih dahulu agar tidak ada saksi. Raungan, namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Seekor kuda yang terhuyung-huyung tiba-tiba naik ke tubuh Cheng Ji-u untuk melindungi tuannya. Gemuruh, kaki itu menghentak kuda yang putus asa itu, menyebabkannya memuntahkan darah. Situasinya terlalu mengerikan untuk dilihat. Kuda yang beringas itu benar-benar melindungi tuannya dengan tubuhnya sendiri. Melihat pemandangan ini, banyak penjaga kandang kuda yang tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Sialan, kau dan tuanmu bisa masuk neraka bersama-sama. Mabo sangat marah. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menginjak tubuh kuda itu berulang kali, berniat untuk membunuh kuda ganas itu di tempat. Bang-bang, kuda kejam itu sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagaimana ia bisa menahan serangan seperti itu? Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh menimpa tubuh Cheng Ji-u. Ia bersumpah untuk melindungi tuannya dengan nyawanya. Dipengaruhi oleh kehendak naga, pikiran arogan kuda buas itu kini sepenuhnya tunduk kepada Cheng Ji-u, tanpa jejak kesetiaan. Bahkan jika ia mati demi Cheng Ji-u, ia tetap akan merasakan kemuliaan yang tak terbatas. Enyahlah. Mabo tiba-tiba menendang kuda yang kasar dan kasar itu menjauh. Cheng Ji-u. Mata Cheng dah terbuka lebar, dan dia menjerit kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Matanya kabur, dan dia mulai menyesal membawa Cheng Ji-u ke tanah suci. Raungan. Siapa yang berani menyentuh dermawanku? Tepat pada saat itu, tepat pada waktunya, kaki raksasa lain menghentak turun dari langit. Gemuruh. Mabo berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Awalnya ia bersiap untuk menginjak Cheng Ji-u sampai mati, tetapi pada saat ini, sebuah kaki besar di udara langsung menginjaknya ke tanah. Seolah-olah ada gunung dewa yang menekannya, menyebabkannya terus-menerus muntah darah dan tidak dapat membalikkan badan. Apa yang sedang terjadi? Mabo, mengapa kau menyerang Cheng Ji-u dan yang lainnya? Seorang periharum berjalan di atas ombak. Dia menatap Mabo dengan kemarahan yang tak terbatas. Tuan Naga Kuning, tolong ampuni nyawaku. Nona muda, tolong dengarkan penjelasanku. Mabo menatap Naga Kuning dan benar-benar kehilangan kesabarannya. Cepat bicara, Naga Kuning itu tidak puas. Dia menghentakkan kakinya lagi, menyebabkan Mabo memuntahkan darah. Mabo tidak berani menunda lebih lama lagi. Ia buru-buru menjelaskan, Nona muda, Cheng Ji-u adalah orang yang tidak beruntung. Ia membawa wabah kuda ke tempat penampungan kuda kita. Ratusan kuda spiritual hampir mati. Aku hanya bisa mengorbankannya untuk menghibur surga dan menyelamatkan nyawa kuda spiritual kita. Oh, wabah kuda, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa itu dibawa oleh Cheng Ji-u? Ding Siang melirik Cheng Ji-u, yang sudah diambang kematian. Dia juga merasa bahwa Cheng Ji-u cukup menyedihkan. Di sisi lain, Ding Siang merasa sangat puas. Pria bau, kau memanfaatkanku. Jika aku tidak membiarkanmu menderita, kau tidak akan jujur. Nona muda, peternakan kuda kita aman dan tenteram selama puluhan tahun. Sejak Cheng Ji-u datang, bencana terus terjadi. Kalau bukan dia yang membawa wabah kuda, siapa lagi? Mabo langsung menjebaknya. Omong kosong, Nona muda, semua bencana ini pasti ada hubungannya dengan Mabo. Dia cemburu karena adik laki-lakiku menjadi pengantin pria, jadi dia ingin membalas dendam padanya. Cheng Ji-u menegur dan juga angkat bicara. Baiklah, aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Namun, memang agak terburu-buru untuk mengeksekusi Cheng Ji-u sepagi ini. Ekspresi Ding Siang melembut. Dia segera mengumumkan, sekarang yang lebih penting adalah menyelamatkan kuda spiritual. Jangan bertarung sampai mati. Nona muda, untuk menyelamatkan kuda-kuda spiritual, kita harus mengorbankan Cheng Ji-u. Aku jamin ini pasti akan menyelamatkan semua kuda spiritual. Mabo menyarankan dengan kejam. Mengorbankan Cheng Ji-u, Ding Siang mengambil kesempatan itu untuk melihat Cheng Ji-u. Meskipun pria ini sedikit mempermalukannya, jika dia langsung membunuhnya, bukankah itu terlalu mudah baginya? Selain itu, meskipun Cheng Ji-u jauh lebih tua dan lebih pemikir, dia tetaplah orang yang berbakat. Memang agak memalukan, tetapi dia tetaplah orang yang berbakat. Fakta bahwa dia telah menaklukkan kuda kejam sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah menggunakan darahnya untuk menyelamatkan naga kuning juga merupakan suatu jasa besar. Semua orang menghargai bakat, terutama Ding Siang yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Cheng Ji-u. Meskipun dia membencinya, dia sama sekali tidak ingin dia mati. Bocah bau, aku belum memberimu pelajaran. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Berpikir cepat, Ding Siang tiba-tiba tersenyum, Cheng Ji-u, Mabo ingin mengorbankanmu untuk menyelamatkan kuda spiritual. Apakah kamu keberatan? Nona muda, Anda adalah peri yang paling baik hati. Anda tidak akan mudah mempercayai kebohongan orang-orang jahat itu, Bukan. Meskipun Cheng Ji-u lebih banyak marah daripada marahnya, ia harus menghadapi situasi saat ini. Cheng Ji-u, jangan berpikir aku akan melepaskanmu hanya karena kau berkata begitu. Ini ramuan penyembuh yang dapat membantumu pulih dengan cepat. Cepatlah bangun dan pikirkan cara untuk menyelamatkan kuda-kuda spiritual itu. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Ding Siang memarahi dengan marah dan menembakkan ramuan penyembuh ke udara. Ramuan itu menyehatkan Cheng Ji-u dan membuatnya pulih di tempat. Nona muda, apa yang Anda? Mabo membelalakan matanya dan tidak bisa mengerti. Mabo, caramu terlalu kejam. Kalau aku benar-benar melakukan apa yang kau katakan, aku akan jadi apa. Dengan tatapan penuh kebencian, Ding Siang mengancam Cheng Ji-u. Tapi Cheng Ji-u, jangan terlalu cepat senang. Jika kuda-kuda spiritual ini tidak bisa diselamatkan, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Nona muda, wabah penyakit kuda seharusnya tidak ada hubungannya dengan Cheng Ji-u. Huang Long tidak dapat menahan diri untuk berbicara membela Cheng Ji-u. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.